Hai Bre, Vivo diam-diam telah resmi meluncurkan smartphone entry-level terbarunya dari Y-series, yaitu Vivo Y17s di pasar Singapura. Vivo Y17s memiliki keunggulan pada sektor fotografi, yang sudah dilengkapi kamera 50MP, serta memiliki desain yang menawan. Vivo Y17s mengusung bodi komposit yang dirancang 2,5D, membuatnya lebih nyaman digenggam dengan satu tangan. Apalagi, ketebalan ponsel ini cuma 8,09mm dan berat total 186 gram, termasuk ringan untuk smartphone Android sekarang. Terdapat dua opsi warna yang melapisi bodi belakang ponsel ini, yakni Glitter Purple, dan Forest Green yang punya tekstur matte halus. Kedua warna ini terlihat pas dengan desain bodi secara keseluruhan, terutama pada bagian kamera yang dibikin agak mirip seperti Vivo Y27s. Soal layar, Vivo Y7s mengusung panel berjenis IPS LCD berdiagonal 6,56 in, dengan resolusi yang hanya sebatas HD+. Layar tersebut juga dibekali refresh rate standar 60Hz, dukungan gamut warna 83% NTSC, serta tingkat kecerahan mencapai 700 nits yang masih cukup terlihat jelas meskipun digunakan di bawah sinar matahari. Masih di bagian layar, terdapat pula sebuah poni berbentuk tetesan air, yang berfungsi sebagai rumah kamera depan 8MP. Pindah di bagian belakang, Vivo Y17s memiliki setup dua kamera belakang, yang mencakup kamera utama 50MP, dan kamera bokeh 2MP, yang disusun secara vertikal bersama dengan sebuah lampu LED Flash. Kamera tersebut juga didukung dengan berbagai fitur fotografi, yang terdiri dari Super Night Mode, Panorama, Live Photo, Timelapse, Slow-Mo, dan masih banyak lagi. Namun sayangnya, sebagai ponsel entry level, wajar saja Vivo Y17s tidak dibekali fitur penstabil gambar, dan untuk kemampuan perekaman videonya hanya mentok di resolusi Full HD 30fps. Untuk dapur pacunya, Vivo Y17s ditenagai chipset Mediatek Helio G85 yang masih berfabrikasi 12nm, dengan clockspeed maksimal hingga 2GHz, yang masih sangat bisa diandalkan untuk segala aktivitas harian. Chipset tersebut dipadankan dengan kombinasi RAM berjenis LPDDR4X sebesar 6GB yang dapat diperluas hingga mencapai total 12GB, dan media penyimpanan berjenis EMMC 5.1 berkapasitas 128GB, yang juga dapat diperluas hingga 1TB menggunakan tambahan slot microSD. Sementara untuk software atau perangkat lunak, ponsel entry level ini menjalankan sistem operasi Android 13, yang dipoles dengan tampilan antarmuka Funtouch OS 13. Sistem operasi tersebut dilengkapi sejumlah fitur, misalnya, split screen mode, yang membagi tampilan layar menjadi 2, sehingga bisa digunakan untuk multitasking. Vivo Y17s ditopang baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh, lengkap dengan teknologi fast charging berdaya 15W. Vivo Mankline, baterai tersebut dapat bertahan hingga sekitar 13 jam untuk menonton video pendek di Instagram, 19 jam untuk menonton video di YouTube, 5 jam untuk bermain game PUBG, dan 60 jam untuk mendengarkan musik. Ponsel ini juga telah didukung berbagai fitur, yang mencakup dual SIM, Bluetooth 5.0, jack audio 3,5mm, pemindai sidik jari yang berada di samping, serta sertifikasi IP54, untuk ketahanan terhadap debu dan cipratan air. Vivo Y17s tersedia di pasar Singapura dalam varian warna glitter purple dan forest green, dengan banderol harga $199 Singapura, atau sekitar 2,2 juta rupiah. Smartphone entry level ini diperkirakan akan menyambangi pasar Asia lainnya dalam beberapa hari mendatang. Namun, belum diketahui nantinya negara mana saja yang kebagian, serta belum diketahui pula apakah ponsel ini akan dijual di pasar Indonesia atau tidak. Kita tunggu aja kabar selanjutnya ya bre. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.